Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Herman Kang Waksa atau di PKR Vlog Oh ya teman-teman kemarin ada yang bertanya bagaimana sih cara atau cara ini perbedaan panggangan arang sama gas Oke teman-teman yang panggangan ini ada tiga macam teman-teman yang pertama yang pertama itu pakai panggangan arang seperti teman-teman kalian bisa lihat pakai panggangan arang yang kedua pakai panggangan gas tapi panggangan gasnya ada dua macam teman-teman yang pertama itu di atas kompor yang kedua yang pakai kaca seperti gambar berikut ini teman-teman oke teman-teman nah itu kan ada tiga macam ya kan ketiga macam itu beda-beda rasa teman-teman oke yang pertama kita spill yang pakai panggangan arang yang pakai panggangan arang itu ada kelebihan teman-teman ada kelebihan dan ada kekurangannya yang pertama kelebihan itu seperti ini kalau kita panggang paksonya itu asapnya itu kemana-mana teman-teman jadi aromanya itu lebih menggiurkan dan rasanya itu juga lebih enak teman-teman karena kenapa itu masaknya itu nggak dipaksa karena dia menggunakan arang ataupun hawa panas jadi masaknya itu sampai ke dalam teman-teman seperti ini bisa kalian lihat kan nah begitu lah teman-teman dan yang kedua itu kekurangan pakai arang ini adalah boros borosnya itu pakai arang itu kita harus otomatis nambah nah seperti itu teman-teman jadi kalau habis itu ditambah arangnya ditambah terus itu kekurangannya teman-teman dan sebenarnya antara panggangan yang tiga itu yang pakai gas sama yang ini arang itu lebih enak pakai arang teman-teman rasanya lebih enak aromanya juga lebih menggiurkan teman-teman nah semoga kalian bisa menyimak teman-teman ya yang kedua itu pakai panggangan gas yang pakai kaca seperti di gambar ini teman-teman nah yang itu kelebihannya itu kita hemat teman-teman karena menggunakan gas jadi kita pakai itu disaat ada orang membeli kita pakai kita hidupkan gasnya yang kedua pakai kompor yang di atas kompor seperti di gambar berikut ini teman-teman nah yang ini sama juga teman-teman tapi lebih boros lagi karena kita menggunakan dua macam satu itu kompor yang kedua sama panggangan ini teman-teman ya kalian bisa juga cek video orang yang menggunakan dua panggangan ini tapi saya menggunakan panggangan gas panggangan arang seperti ini teman-teman sorry oke semoga bermanfaat teman-temannya kalian bisa cek video saya atau sepul video saya yang terbaru atau yang sudah lama kalau kalian ingin mencari tahu tentang sekitaran bakso wakar teman-teman nah disini ada S-code guys S-code ini terasa kut oke teman-teman nah itu katanya pria tertampan teman-teman oke sekian video ini semoga bermanfaat antara perbedaan panggangan gas ini teman-teman panggangan gas sama panggangan arang teman-teman ya semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh